Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tren kenaikan atau penurunan kasus mingguan berdasarkan provinsi pada pekan ini. Saat ini terdapat 22 provinsi dengan jumlah kasus yang bertambah sepekan terakhir, sedangkan 12 provinsi sebaliknya mengalami penurunan. Hal ini sangat disayangkan mengingat masih lebih banyak jumlah provinsi yang mengalami tren kenaikan daripada penurunannya. Dapat dilihat bahwa Jawa Tengah berada pada peringkat pertama kenaikan kasus tertinggi, yaitu naik sebesar 2.377, di susul Jawa Barat naik 875, dan DKI Jakarta naik sebesar 793. Kami ingatkan kepada Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta bahwa tentunya ini bukan prestasi yang baik. Evaluasi harus terus dilakukan terkait dengan implementasi testing, tracing, dan treatment yang sudah dilakukan. Kemudian jika dilihat pada data ini, maka Sumatera Utara, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Barat adalah provinsi yang mengalami kenaikan kasus mingguan paling sedikit. Ketiga provinsi ini mengalami kenaikan kasus, namun jumlah yang kecil. Untuk itu, kami mendorong kepada pemerintah daerah di tiga provinsi ini, kami minta untuk segera memasifkan lagi testing, serta penjaringan kontak erat atau tracing dalam rangka melakukan upaya deteksi dini. Semakin dini kasus ditangani, maka peluang kesembuhan akan juga semakin tinggi. Jika upaya ini dilakukan, maka ketiga provinsi ini dapat mengalami penurunan kasus pada pekan berikutnya. Tak lupa, kami juga sampaikan apresiasi kami terhadap tiga provinsi dengan angka penurunan kasus tertinggi, yaitu Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Papua Barat. Masing-masing mengalami penurunan sejumlah 228 kasus, 223 kasus, dan 142 kasus. Terima kasih sudah berusaha menekan laju penularan sebaik mungkin. Tetap semangat dan jangan sampai terlena dengan pencapaian yang telah diraih.